Assalamualaikum pemirsa kali ini saya ada servisan STB Tanaka DVB-T2 HD dengan kerusakan hang ataupun berhenti macet di sebuah channel saat dihidupkan dan tidak bisa digerakkan apa-apanya baik dari remote ataupun dari tombolnya semuanya tidak bisa digerakkan tidak berfungsi semua dan tidak saya coba ini ya nanti takutnya kalau dicoba hangnya lebih parah lagi dan untuk menangani penyakit hang atau macet saat pertama dihidupkan setelah logo saya sudah beberapa kali menangani kemarin juga menangani STB Finic H1 seperti itu kendalanya untuk solusinya jangan dipasang dulu antenanya kita pasang hanya seperti ini saja kita pasang RCA dan juga jack adapternya, ini karena menggunakan adapter luar ya, untuk Tanaka jenis ini, ini menggunakan adapter luar nanti setelah selesai booting logo segera secepat mungkin kita tekan menu sebelum macet kita tekan menu dulu dan ini fungsi dari melepas antena supaya bagian RF tidak bekerja dulu sehingga STB tidak begitu terbebani kerjanya oke, caranya kita colokin dulu nanti setelah tampil logo segera kita tekan menu oke, sudah on setelah logo Tanaka hilang langsung kita tekan menu oke, setelah masuk menu seperti ini kita saksikan disini ada program pencarian dan sistem langsung saja kita menuju ke sistem kita gunakan kursor arah setelah ke sistem kita tekan OK dan disini ada pengaturan bahasa dan lain-lain kita ke reset pabrik kita arahkan ke reset pabrik lalu tekan OK dan kita disuruh memasukkan sandi lalu masukkan angka 0 ini 6 kali 0 nya ya 0, 0, 0, 0, 0, 0 dan ada pertanyaan reset pabrik yakin mengatur ulang pabrik kita tekan OK tunggu sebentar dan STB sudah kembali ke setelan pabrik seperti kita waktu pertama beli STB oke, keluar halaman pertama seperti ini seperti kita pertama baru beli STB dan langsung saja kita searching atau pencarian gelombangnya bisa kita isi kode POS sesuai dengan daerah masing-masing ini fungsinya untuk EWS atau Early Warning System daya antena kita off sudah betul semua langsung saja kita melakukan pencarian saluran dan jangan lupa untuk antena kita pasang dulu kalau tadi pertama dihidupkan jangan dipasang dulu antenanya sekarang sudah kita pasang langsung saja kita tekan OK oke, sudah selesai pencariannya kita lihat disini sudah tidak macet lagi kita pindah juga langsung pindah dan kita buktikan kita cabut dulu untuk adapternya nanti kita colokin lagi apakah bisa langsung jadi kita colokin dan sudah langsung jadi oke, cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati